Apa yang berlaku? 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 Perdana Menteri Slovakia Robert Fico ditembak beberapa kali dan alami luka parah pada Rabu, 15 April 2024. Saat itu, Fico diketahui sedang menyapa orang-orang di depan pusat komunitas budaya tempat pertemuan pemerintah diadakan. Dalam video yang beredar di media sosial, Fico dikelilingi oleh tim yang terdiri dari setidaknya empat penjaga keamanan berjas gelap, dikutip dari CNN. Fico berjalan menuju kerumuman yang berdiri di belakang penghalang. Namun tidak disangka, pria tadi kenal yang berada di antara kerumuman terlihat menghampiri Fico dengan membawa senjata. Lima tembakan ditembakkan ke arah Fico. Akibat tembakan tersebut, Fico jatuh dan mengalami luka berat di perutnya. Sementara pelaku ditangkap oleh para penjaga. Namun belum diidentifikasi secara resmi oleh pihak berwenang. BBC melaporkan serangan tersebut terjadi di Handlova sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Setelah insiden tersebut, anggota keamanan membawa Fico ke dalam mobil. Fico sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi, Fico akhirnya diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit lain di Banska Bistrica, sebelah timur Handlova. Menteri Pertahanan Robert Kalinak mengatakan Fico telah menjalani operasi selama lebih dari tiga jam. Namun usai tindakan operasi, Fico sempat mengalami kritis. Menteri dalam negeri Matutaj Etok usai wawancara dengan tersangka mengatakan bahwa upaya pembunuhan tersebut bermotif politik. Dia mengatakan tersangka memutuskan untuk melakukan serangan setelah pemilihan presiden. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.